Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi tentang toleransi. Pada saat ini kita akan belajar kembali surat Al-Baqarah ayat 256. Baik anak-anakku sekalian, kita baca sekali lagi ayat yang sudah kalian hafalkan. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya secara. Yang pertama, la'ikroha. Tidak ada paksaan. Fit dini dalam agama. Kota bayana. Sungguh telah jelas. Ar-Rushdu. Yang benar. Minal gha'i. Dari yang sesat. Jadi sekilas ayat ini sangat tegas dan jelas bahwa untuk memeluk satu agama itu tidak perlu dipaksa. Seseorang itu mau beragama sama dengan kita atau berbeda dengan kita, itu tidak ada paksaan. Karena yang jelas, yang benar, itu sudah jelas. Dan yang sesat itu jelas. Paman dan barang siapa yakfur dia ingkar bit tohuti terhadap tohut atau sesuatu yang bertentangan dengan dengan ajaran agama atau sesuatu yang melanggar ajaran agama yaitu tohut wayu'min dan beriman billahi kepada om jadi maknanya jadi maknanya orang yang beriman ataupun yang ingkar itu sudah sangat jelas fakad maka sungguh istam istam saka ia telah berpegang bil'urwati dengan tali al-wuthqa yang kuat atau kokoh lan-wuthqa yang kuat al-wuthqa yang kuat tadi itu surat al-wuthqa yang kaitannya dengan bahwa yang memiliki langit dan bumi ini adalah Allah maka sesungguhnya antara orang yang ingkar dengan orang-orang yang beriman itu sudah sangat jelas posisi oleh karenanya anak-anakku sekalian mari kita terus menguatkan keimanan kita jangan sampai kita berpecah belah ataupun memaksakan kehendak kita jadi sebagian ulama atau sebagian orang mentafsirkan ayat ini ini adalah bagian dari cara kita untuk bertoleransi supaya kita tidak memaksakan kehendak kita terutama dalam hal beragama oleh karenanya la ikroha pintit tidak ada paksaan dalam beragama namun jangan disalah artikan kalau kita sudah meyakini kebenaran suatu agama maka kita wajib hukumnya untuk fanatik terhadap agama kita untuk menjalankan perintah-perintah agama kita dan itu harus dipaksa jadi jangan sampai ayat ini dijadikan alat bagi kita untuk misalnya saya guru agama mengajak anak-anak sholat lalu anak-anak menggunakan dalil ini itu salah tempat jadi tidak ada paksaan dalam beragama itu maksudnya begini anda itu mau jadi orang beriman mau jadi muslim atau tidak jadi muslim itu tidak ada paksaan sebenarnya tapi ketika anda sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim maka baru anda dipaksa dengan ajaran islam nah justru ayat ini ini adalah ayat yang sangat sangat toleran terhadap orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh maksa orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu kita paksakan harus mengikuti kita tidak boleh begitu karena antara yang ingkar kepada Allah dengan yang beriman kepada Allah itu sudah sangat jelas dan nyata ini sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap tolerans demikian sekilas penjelasan semoga anak-anakku bisa mengambil manfaat dari pelajaran kali ini terima kasih bilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh